Ya, halo semuanya cuy, kembali lagi bersama gue, Mailek Kancur Nah, jadi beberapa part yang kemarin gue belanjain online Buat di area engine si B itu sudah nyampe nih cuy Dan mau langsung aja kita bawain ke Patrick Gereth Jadi, partnya tuh apa aja, ini udah ada di belakang gue Terus, langsung aja kita bahas dulu nih cuy Ya, jadi ini dia nih, ada beberapa part yang udah sampe nih cuy Jadi, ini masih sebagian partnya aja sih ya cuy ya Nanti itu bakalan masih banyak lagi Jadi, langsung aja nih kita bahas Beserta harganya kita cantumin sekalian Buat jadi referensi kalian nih cuy Yang pengen ngebore up si B juga Dan pake part yang sama nih kayak gue Jadi, cuy, langsung aja kita bahas Yang pertama, dari yang paling kiri dulu Ini disini ada koil cuy Nah, kita buka sekalian juga ya Biar temen-temen nih ngeliat nih Soalnya nantinya, kalau misalnya udah kepasang kan Nggak bisa ngeliat-ngeliat lagi nih Buat di area barangnya Nah, jadi ini dia, ada koil dari KTC Bentukannya tuh kayak gini Warna biru ya cuy Kalau nggak salah tuh yang warna merah Kalau buat motor injeksi Sedangkan yang warna biru Buat motor karbu nih cuy Jadi kayak gini Koil dari KTC Kitako Soalnya yang gue tau tuh koilnya ada dua Ada yang dari KTC doang Sama KTC Kitako Nah, kalau yang lebih bagus Menurut gue tuh yang KTC Kitako ini sih cuy Jadi harganya juga emang lebih mahal yang ini Nah, terus untuk harga sendiri Koil dari KTC ini nih Buat motor karbu itu Gue beli satunya Rp 160.000 apa Pokoknya range-nya under Rp 200.000 deh Buat si koil KTC ini Kayak gini nih bentukannya Di dalamnya dia dapet stiker Nih kan Dan boxnya juga rapih Berikutnya disini ada pair clap Nah, jadi sebelumnya mau pake pair clap HRS gue Cuma bingung tuh Gue naro dimana Saking udah berantakannya banget ya kan Terus, makanya yang ketemu pair clap ini Ini dulu punyanya si Vatrick ya cuy Nih punya si Vatrick Gue lepas gara-gara si Vatrick tuh pake Moto One Makanya yang ini BRT gak kepake Kata mekanik gue Coba pake punyanya Vario Kali aja PNP gitu Makanya ntar mau kita bawa ini Pair clap dari BRT Nah, ini yang progresif Gue waktu itu beli Kalau gak salah Rp 500.000 deh Ini ukurannya Rp 32.000 deh Panjang Terus, next adalah ini nih Ada seher Ini, aduh gue agak panas cuy Di sini ada ya Jadi ini ada seher dari Moto One cuy Ini ukuran 54, pin 13 ya cuy Kalau buat bit Begini sehernya Ini masih mentah Bener-bener full mentah Jadi nanti bakalan dibubut Dan bakalan disesuaiin sama presinya cuy Jadi gue mau padat Mau rendah Apa mau gimana Nanti biar kalian bisa kita rubah-rubah dari sini Makanya mekanikku juga mintanya Dari yang polos aja Biar enak Ini Moto One Pin 13 Dan ini yang forging juga cuy Ini kan yang lebih bagus ya Soalnya ada Moto One yang biasa tuh Kalau gak salah yang Rp 300.000 Atau Rp 300.000 Nah, kalau ini yang lebih bagus ya Pisaran Rp 450.000an Ini udah double ring juga Jadi lebih aman Ini dapet juga nih ringnya Ada rantai keteng juga Ini rantai keteng gue beli Seharga Rp 100.000an Kalau gak salah TLA itu lebih enak Dan yang terakhir ada packing Ukuran 54 dari GF Racing Udah Jadi ini baru segini aja Part penunjangnya Soalnya kalau buat cam Itu gue custom sendiri Buat clap juga gak dirubah Makanya gue beli pair clapnya aja Misalnya tuh aman Udah Simple banget ya bit ya Gak perlu neko-neko Gak perlu banyak part Jadi udah kelar Sedangkan kalau motor injeksi Itu kudu beli PS lah Beli injektor lah Wah banyak dah pokoknya Kalau ini kayak gini aja Dan nanti gue juga bakalan mampir Sebelum gue anterini Barang ke bengkel Gue mau beli part-part Orion ya Kayak misal seal Habis itu van build ya Part-part original Hondanya lah Buat menunjang performa juga Biar bit gue itu Nanti lebih fresh cuy Ya kan Gak pake barang yang lama lagi Yaudah Ini bakalan kita bungkus dulu 5 part ini Jadi langsung aja Cus Kita otw ke Vatrick Garage Pake si Zeri Jadi Zeri by the way Sekarang kondisinya masih terondol Ini kan belum gue pasangin Karena emang agak sedikit mager ya cuy Itu effort buat masang-masang Dan gue masih suka sama larinya Bener Makanya gue dari kemarin juga Kadang gue pake si Zeri ini Karena emang gue suka sama larinya dia cuy Tenteng banget Ringan banget Jadi sekali gas tuh sacer-cacer Sedangkan kalau ntar udah diganti ban Ya kan sama udah distandarin lagi Nah begitu Agak berat Langsung aja cuy Kita otw ke Vatrick Garage Ya cuy Jadi sekarang gue udah sampe di Vatrick Garage Ini ada Scoopy Ada Vario juga lagi porting Ini mau service Ini dia nih Jadi tadi gue udah belanja beberapa part ya cuy Seabit Tapi kalau tadi kan di area ini aja nih Yang kita bahas dari rumah Sekarang tadi gue belanja juga nih Belanja part orian nih Lumayan banyak Dan buat di total abisnya segini Agak sedikit kaget ya cuy Dead bone-nya Cuma ini balik lagi Ini part ori Honda semua Jadinya Biar gue ngebawanya tuh tenang juga deh cuy Nah yang pertama Ini ada fan belt Nah jadi ini Fan beltnya dari Bitcarbo yang original Honda Mau kita ganti aja Biar bener-bener fresh banget Kan maksudnya sayang ya Kita udah expect Tiba-tiba fan beltnya masih Pake yang sebelumnya tuh Yailah Teputus nih Dijalan nih lagi Wili-wili Kalau lagi ntar Bisi bakalan di gaspol-gaspol mulu Terus disini ada seal Ini seal krakas nih Kalau gak salah Iya bener Seal krakas Mau kita ganti juga Biar oli-olian semua aman Terus abis itu disini ada Rumah roller Nah disini kita mau pakein juga Rumah roller pake yang baru Ya nanti dibubut-bubut Dan di lain-lainnya tuh makin enak lagi Terus abis itu disini ada kipas Korean juga dari Honda Terus ini Kok Yamaha nih tiba-tiba nih Nah tapi ini Buat tutup oli bawah aja Terus abis itu ini ada seal cop Ada seal cop Terus abis itu ada seal lagi Dan ini nih Yang ngebikin gue bunyi Kemarin ketika lagi starter Yaitu di area pinionnya Jadi punya gue udah sedikit Kendor lah gitu Kalo di starter cuma Gara-gara ini nih Makanya mau kita ganti Terus abis itu disini ada Busy iridium Gue pake yang iridium Ini harga lumayan juga Cepean cuy Bang gapapa Biar ngajowak juga Selalu udah ganti coil Nah busy-nya juga harus Mantep juga Nah ini pokoknya Buat alah Dari fan belt Seal crack A Terus abis itu rumah roller Wah seal head lumayan nih Bang seal head gini lumayan ya bang Cepe ya Iya Udah mau buat Yamaha murah Buat Eros Busy iridium Tiga barang ini udah keliatan loh Busy iridium sama seal head loh Lumayan ternyata ini harganya cuy Nah gapapa Biar kagak ada oli-oli rembes dah Daripada ntar kita udah pake Lagi anmori lagi riding Tiba-tiba trouble Gara-gara hal kecil gini kan Dia gak enak juga Makanya mendingan sekalian Nah itu tuh Yang gue tekenin Buat kalian yang suka bore up Cuka next pack Jadi mending sekalian aja Daripada ntar Dipake di tengah-tengah tuh Ada aja gitu sesuatu Pokoknya total segini 622 Nanti buat sehernya Mau kita pasang Terus juga pair clapnya Kita itu gak jadi Pake punya BRT Jadinya pake punya AHRS Nah ternyata AHRS gue Di bengkel Nah ini lagi Proses sama bang Toeng Seal clapnya udah dipasang Barusan Udah dibersihin headnya Ini udah di portingnya bang gak? Udah dong Wah ntar kita lihat nih Hasil portingannya tuh gimana Kata bang Toeng Portingannya Portingan ekstrim Ya udah Portingan ekstrim Tadi udah di scrub juga tuh Udah gak ada oli yang rembes Udah aman di area ruang bakarnya Sekarang mau kita pasangin Lapnya Pake punya AHRS Gitu Nah jadi kayak gini nih Yang ada oren-oren Nah iya bener Ditaruh di bengkel kata itu Gue lupa Biar makin mantep lagi Dan ini dia nih Ini party beat Nih kan Nih dia nih Noken asnya Nah Jadi Noken asnya ini Sebutannya noken apa nih bang gak? Standard last Oh iya nih Jadi disini ada Last-lastannya juga tuh Tuh Jadi keliatan banget ya kan Di area lastannya Ini jadi liftnya udah ditinggiin Total liftnya berapa? 50 atau berapa? Buset dah Gitu dah Pada ini an bengkel lah Kalau di area camp Karena ini dia nih Faktor utamanya Dari performa motor Jadi misal kalian Sama semua nih Kayak pat-pat gue Kalian bikin spekkan sama persis tuh Mulai dari seher dan lain-lain Sama persis Seakan cuma Beda di nokennya Di campnya Pasti rasanya juga bakal beda Dan suaranya tuh bakal beda Jadi faktor utamanya tuh Adalah ini nih cuy Dari semua motor sih ya Gitu Gup penasaran nih Ini liftnya lumayan tinggi juga nih Beda Kayak lift-lift beat standar Gue penasaran tuh buat performa Dan hasilnya tuh gimana Nah ini Pair clap gue yang lama Wih saya cilik banget ini Nah ini kan Masangnya Kudu Eport Soalnya keras banget cuy Pair clap dari IRS Dulu juga Ketika masang di Vario tuh Ambil berapa orang itu mental-mental mulu Pair clap ya Karena emangnya tuh keras banget Nah itu udah bisa bang Jadi ini dia buat di area headnya nih Masih Clapnya masih STD ya Belum kita besarin Karena kita mau cobain dulu nih Gimana sih performa dari 54 Clap standar dulu Yang penting buat di Pair clapnya udah kita rubah tuh Pake IRS Waduh Keras banget keras ini Mas Jadi ini mas Terus ini dia buat di area portingannya Tuh Udah Blink-blink kacing-kacing juga Udah mungki lopet cuy Terus juga di area bawahnya nih Tuh Waduh Udah Mantep buat Mantep ini Ini sama X-nya Jadi kayak gini Di area headnya udah kelar Pasang nopeng Udah deh Yang kita harus nunggu itu adalah Deher Nih Deher mau kita bubut dulu Kalo itu udah beres Baru deh Bisa kita rakit Rakitnya juga banget Dan yang paling terakhir banget tuh Karbu sih ya Bentar mau kita coba-cobain Nanti kalo udah ketemu yang enak Baru deh Kita beliin Ya cuy Jadi lanjut lagi nih Di keesokan harinya Di Fatrick Gerets Jadi ini Kalo kemarin tuh kan Gue kesini hari Sabtu Dan sekarang ini adalah Hari Rabu Eh Selasa ya Selasa Lupa hari gue Jadi Ini si Bagas Lagi Apa ini guys Lagi ngeburet Guys kok Rambut lu Kaga boibin lagi guys Oh kaki jadi roten konsernya Iji Gak kebagian Makanya Distadarin lagi deh rambut Nah jadi Sekarang nih Kalo kemarin kan Gue baru nge-spill Part-partnya aja Sekarang udah beres semua Dan udah kelar semua Jadi tadi Gue habis beli Ini juga nih Beli packing lagi Packing block Nah kan kemarin Gue lupa Gak beli Dan sekarang Ini sehernya juga udah kelar Di bubut Tuh hasilnya kayak gitu Jadi Lagi mau dipasang dulu nih Ring sehernya Terus nih buat Si boringannya Kayak gini nih Buat boringannya udah Kelar juga tuh Kilap-kilap banget Pack 5-4 Buat di boringannya Tebal juga Jadi aman nih Buat harian Dan buat lain-lain Gak Gak tipis-tipis banget lah Daripada tipis-tipis kan ngeri ya Kayak gini aja Aman-aman aja Mau proses pemasangan Si sehernya dulu Nih Tuh dia tuh Kayak gitu Terus Abis itu Oh iya itu Buat di Kirian Puli Dan lain-lain Ini juga udah Derajatin Cuma puli gue yang lama Masih disana Tuh yang kemarin kita belanjain Ini Pakai yang ini dulu Terus Ini buat sementara ya Ini kirian Ntar kita pakai yang ini Ini buat sementara aja Lolar juga Mangkok Dan lain-lain Dia masih pakai yang ini Cuma ntar Buat kedepannya tenang aja Bakalan kita upgrade Cuma terpisah Ting ini kan buat rayin-rayin dulu Makanya kita pakaiin kirian yang ini dulu Soalnya nih Seperti biasa cuy Kita ntar butuh rayin dulu Sampai beberapa hari Baru ntar kalau udah josh banget Pakai gas-gas Ini nyala ini Kita penasaran nih Suaranya gimana Buat kenal potnya Ntar gue mau pinjem rapatnya Yusuf dulu Ya ini dia nih Jadi sekarang mau disin oli dulu Pakai motul Tadi juga oli gardannya udah kita ganti Sekarang oli mesinnya Kita isin pakai motul Ini oli gardannya gue ganti Karena udah pakai rasionya Punyanya vario nih Jadi buat perawatannya juga harus ekstra lagi cuy Biar tetap aman Ini udah mulai kebentuk juga Tadi udah dipasang Tensioner juga nih Orange dan semua nih Head, block, dan lain-lain Dah kelar dipasang Tadi juga ada distal clap Aman banget nih cuy Tinggal nungguin kenal pot Si bagas lagi ngambil Jadi gue minjem dulu Sementara pakai Punyanya si Yusuf Yang waktu itu disini Bitnya Itu gue pinjem dia dulu Karena buat rayin aja Baru nanti kita bakalan Custom kenal pot Ngesuaiin si spek Terus juga tadi Buret Dan dapat kompresi 12 Gokil Jadi kata Bang Toeng Kompresi 12 sudah tinggi banget Buat Honda Dan di bit ini Diwajibkan pakai Turbo Pertamak-turbo Gak bisa pakai pertamak Gak apa-apa Jadi kita pakein turbo Soalnya enak juga sih Kalau dipom langsung gitu Satu-satut Yoi gitu Bolak-balik ngisi Karena tankenya emang kecil Sementara kita pasti pake yang ini Belum kita beliin Karena kayak kemarin Kita bakalan nyoba-nyoba dulu Satu-satu Karbu apa yang kira-kira cocok Buat nih motor Gitu Ntar kita cobain Kita pasangin Kalau udah ketemu yang enak Baru nanti kita beliin yang baru Nah beres semua nih businya juga dipasang Beni masih pake busi yang lama Karena mau buat rayin Udah deh Nih habis ini tinggal kita naikin Pasang karbu Beres Ya jadi semuanya udah kelar nih Udah dinaikin Tinggal lagi mau Masang kenal pot Sama masang kabel-kabel Habis itu udah langsung kita nyalain Nah penasaran buat nih Gimana hasil Suaranya Nih kenal potnya si Yusuf juga tadi udah Dibawain sama bagas Minjem dulu bentaran Sebelum nanti kita mau custom kenal pot Yang bener kayak gitu Nih semoga aja kuat ya starternya Masih pake dinamo Namo starter yang standar Semoga aja kuat Kalau enggak ya berarti harus diselola Ya jadi karena bensinnya gak ada Kita beliin lagi dulu Seperti biasa Bagas beli bensin Pake turbo Abis ini langsung aja nih Kita nyalain buat pertama kalinya nih Bitcarbo Spek 54 54 Jadinya Cepet 30 Wow Ya jadi barusan udah dinyalain Nih yang penting sekedar Nyala aja cuy Karena emang Nih di area karbunya Nih masih pake karbu orian Jadi besok mau nyobain dulu Pake karbu Mio tuh gimana Baru udah ketemu enaknya Baru kita beliin karbu yang barunya Buat hari ini yang penting tuh Sekedar nyala aja Dan udah naik juga nih Mesinnya Kayak gini Daripada kayak kemarin kan Masih ngegeletak Ini udah naik Ini pokoknya buat kenal pot Masih sementara Semuanya bener-bener sementara nih Sampai bodi juga ntar Kita ganti Padahal bodi gue udah beli Udah lama buat Dari bulan Bulan Oktober dah waktu itu Oktober awal gue udah beli Terus belum kepasang-pasang Ambil lo setau Ini karbu juga buat sementara Yang lainnya juga sementara doang Udah nyala dulu nih Barusan kayak gitu Buat kenal potnya juga Nih sementara juga Ntar kita bakalan custom Ke WRC lagi nih Kalau buat adanya kenal potnya Don't talk about me when I'm gone Oh honey Though our friendship ceases from now on I'm gone I'm gone I'm gone